assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan tujian channel kali ini ujian channel akan unboxing sebuah hair dryer hair dryer dari pelip dengan tipe HP 8108 dari ini saya beli dari shopee dengan harga sekitar 160an ribu dapat diskon 15% pada waktu shopee light jadi menjadi sekitar 140an ini kemasanya warnanya pink kita buka dalam paket pembeliannya dapat apa saja teman-teman ini pertama dapat kartu garansi garansi satu tahun teman-teman ini langsung dari belitnya ini dunggu petunjuk manual book dan ini judidnya dapat ditekuk buat manis untuk pertama untuk build quality nya ini terbuat dari bahan patik teman-teman ini ada moncongnya yang dapat kita pasang ataupun kita lepas supaya lebih fokus teman-teman arah anginnya untuk fitur-fiturnya yang pertama disini ada ini ada moncongnya yang bisa kita putar-putar untuk mengatur arah angin yang keluar ini bisa dilepas teman-teman apabila kita ingin melepasnya supaya lebih menyebar angin yang keluar kemudian ini bisa ditekuk bisa biar bisa lebih simpel kalau kita bawa kemana-mana kemudian ini ada gantungannya mudah kita menaruh atau menyimpan untuk kita gantungkan di tembok kita coba tahu dimana kemudian ini kabelnya ada sekitar berapa meter ini kita lihat kita coba kita ukur sekitar satu setengah meter teman-teman kabelnya kemudian ini untuk tombol on off nya ada dua opsi atau dua kecepatan atau dua yang pertama ini untuk yang speed pertama hanya angin keluar angin agak hangat kemudian yang kedua ini untuk angin bercampur dengan panas tapi panasnya tidak terlalu panas agak hangat nah sudah kita coba ini ini untuk speed yang pertama atau speed pertama ataupun opsi yang pertama angin yang luarannya angin saja tidak panas ada halat-halat tidak panas ini yang sedikit yang kedua ini karena tencang anginnya ada panasnya tapi tidak terlalu panas sedang halter airpilip ini menggunakan daya ini 400 jubat menurut keterangan disini halter ini apabila panasnya sudah terlalu panas dia akan mati sendiri kemudian setelah dingin ia akan nyala sendiri yang tekan ini daya kalau semuanya nunggu yang kencang dan umat ini saya bisa juga dimana kencang tidak jatuh selamat menikmati jadi setelah kita unboxing dan kita review dapat disimpulkan head rear ini cukup bagus dengan merek ternama philip mudah-mudahan awet dan apabila ini tidak pakai mudah-mudahan untuk head rear dalam waktu yang lama tidak mati mudah-mudahan matinya ini setelah kita pemakaian sekitar 1 jam baru mati dan yang kedua ini dapat kita lipat jadi sangat mudah untuk membawa atau menyimpan disini juga ada ini gantungannya jadi dapat disimpulkan head rear ini sangat rekomendasi buat teman-teman yang ingin mencari head rear dengan daya yang rendah 400 jubat akhirnya jangan lupa untuk subscribe tujuh dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati